Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes Setelah terseok-seok di babak penyisian grup Dengan hanya meraih satu kemenangan Satu kali seri dan satu kekalahan Bahkan menempati posisi ketiga grup Dan lolos sebagai salah satu tim peringkat tiga terbaik Belanda semalam memperlihatkan kekuatan aslinya Dengan menggulung Rumania tiga gol tanpa balas Di babak perdelapan final Bagi semua rekan sahabat Rai SokerTV Ikuti terus analisis Bung Yes Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dua pemain Belanda semalam adalah Daniel Malen dan Cody Gakpo Berhasil membawa Belanda lolos ke babak delapan besar Atau perempat final Lewat dua gol Atau tiga gol tepatnya oleh kedua pemain tersebut Dimana Malen menciptakan dua gol Dan Cody Gakpo mencetak satu gol Memastikan kemenangan telak Belanda atas Rumania Dan ini membuat mereka membuka peluang untuk bisa lolos sampai ke final Bahkan bukan tidak mungkin kalau Belanda konsisten dengan penampilannya Mereka bisa mengulangi prestasi di negara yang sama Jerman ketika tahun 1988 mereka merebut untuk pertama kali Piala Eropa dengan mengalahkan Uni Soviet saat itu Dengan skor 2-0 Pelatih Ronald Koeman semalam memang memperlihatkan strategi dan taktik yang sangat baik Dan itu dijalankan Memphis Depay dengan kawan-kawan dengan sangat baiknya Karena di tiga penampilan di penyisian grup Belanda memang sangat meragukan Tetapi semalam dengan permainan yang begitu efektif, efisien dan bahkan lebih menyerang Dengan memainkan permainan yang ya yang kita kenal sebagai total futbol Belanda menekan habis Rumania Sejak menit atau babak pertama sampai dengan babak kedua termasuk dalam 90 menit Belanda bermain dengan memanfaatkan ruangan sekecil apapun Kedalaman mereka memanfaatkan Melakukan, menjalankan Umpan-umpan pendek, 1-2 sentuhan Dan yang paling menonjol semalam adalah Ketika mereka mengurung Rumania di setengah lapangan permainan Mereka melakukan penetrasi atau true-true pass Umpan-umpan terbosan yang langsung menusuk ke kotak penalti atau jantung pertahanan Rumania Nah ini yang membuat pertahanan ketat Rumania sering hilang konsentrasi Juga kedua sayap ya kedua sayap Bergwin di kanan dan juga Cody Gakpo di kiri Sangat efektif dan sangat rajin melakukan aksi-aksi individu Sehingga kedua back Rumania harus bekerja keras Namun begitu tekanan yang gencar sekali dilakukan oleh Belanda Akhirnya kedua back ini juga kewalahan terutama di babak kedua di 10 menit terakhir Dimana kita lihat bahwa pemain pengganti Yaitu dari klub Borussia Dortmund Yaitu Donnell Malian semalam yang baru masuk di babak kedua Menggantikan Bergwin Dia melakukan aksi-aksi yang sangat baik sekali Menusuk jantung pertahanan Rumania Dan dia mencetak dua gol Yaitu di menit ke-83 dan menit ke-90 Sementara Cody Gakpo Mengawali kemenangan Belanda di menit ke-20 Lewat aksi individunya dari sayap kiri Dan melepaskan tendangan yang sangat keras Dari sekitar 10 meter di mulut gawang Rumania Dengan kaki kanan Bola menusuk ke sudut kanan gawang Rumania Itulah gol pembuka dan kemudian dilengkapi oleh Donnell Malen dengan dua gol di menit terakhir Dan memastikan kemenangan Belanda 3-0 Dan Belanda akhirnya lolos ke babak Delapan besar atau perempat final Yang baru akan dimainkan pada hari Sabtu nanti Atau hari Minggu, dini hari Tetapi kita lihat secara keseluruhan Memang Belanda berbeda semalam ya Penampilannya Mereka begitu memanfaatkan lebar lapangan Terutama Cody Gakpo Pemain yang memperkuat klub Liverpool Inggris Dia beberapa kali melakukan aksi individu Dan ini memang merepotkan pertahanan Rumania Tidak Cody Gakpo saja Dan juga tidak berkuin saja di sehap kanan Di tengah ada Safi Simons Safi Simons ini memang bertubuh agak kecil ya Tidak lebih dari 170 cm tingginya Tetapi Dia melakukan aksi-aksi yang cukup baik sekali Di babak kedua terutama Beberapa kali Tercatat empat kali Dia mendapat peluang yang cukup baik Untuk mencetak gol Tetapi itu semua hilang Karena kurang tenang di kotak penalti Rumania Juga Memphis Depay sama Penyerang tengah yang bermain untuk FC Barcelona ini juga Ada dua peluang diperolehnya Tapi juga tidak menghasilkan gol Namun secara keseluruhan Penampilan Belanda memang lebih baik ya Lebih baik dari di babak penyesian Dan itu yang membuat mereka pantas lolos ke babak delapan besar Dan di delapan besar mereka ditunggu oleh Turki Turki yang semalam Bermain setelah Belanda dengan Rumania Menyingkirkan salah satu tim yang sangat mengancam tim-tim Mapan Yaitu Austria Austria di babak penyesian grup Satu grup dengan Perancis dan Belanda Berhasil keluar sebagai pimpinan grup Tetapi babak enam belas besar semalam mereka Harus menyerah di tangan Turki Satu gol Atau di menit pertama Gol Turki dicetak oleh Damirel Di menit pertama Gol yang begitu cepat ini Membuat Austria memang akhirnya hilang konsentrasi Dan mereka harus menata ulang permainannya Untuk bisa mengejar ketinggalan Tetapi di babak kedua Mereka lagi-lagi kebobolan Oleh gol yang dicetak lagi-lagi oleh Damirel Di menit ke-59 Sehingga membuat Turki unggul dengan 2-0 Ini semakin membuat Austria kehilangan kendali permainan Walaupun mereka sangat menguasai permainan secara keseluruhan Di babak kedua Terutama di 20 menit terakhir Mereka mengurung habis pertahanan Turki Namun lewat sebuah tendangan pojok Turki kembali memanfaatkan peluang itu Untuk mendapat gol kedua oleh Damirel Dan gol belasan baru dicetak di menit ke-66 oleh Austria Lewat Gregorits Namun ini tidak cukup untuk Bisa meloloskan Austria Karena mereka akhirnya Tidak bisa menyambahkan kedudukan Dan menyerah dengan skor 1-2 oleh Turki Di babak 8 besar nanti 8 tim sudah hadir di sana Kita lihat ada Jerman Ada Spanyol Ada Perancis Ada Portugal Ada Inggris Ada Swiss Dan Belanda Serta Turki Babak 8 besar akan dimainkan pada hari Sabtu Pukul 23.00 Waktu Indonesia bagian Barat Dimana Jerman akan bertemu dengan Spanyol Kemudian Sabtu dini hari Pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat Bertemu Perancis dengan Portugal Nah khusus untuk Perancis dan Portugal ini Dua tim ini ya Boleh disebut Dalam tanda petik Dua tim sakit ya Dua tim sakit Karena mereka di babak penyesihan Cukup terseok-seok Portugal walaupun pimpin Kalsemen Tapi mereka kalah dari Slovenia 0-2 Sementara Perancis hanya bisa mencetak dua gol Untuk lolos Dan Kita lihat bahwa Setelah mereka lolos Dari 16 besar Itu juga tidak meyakinkan Perancis hanya membutuh gol bunuh diri Dari Jan Vertonghen Pemain belakang Belga Untuk menyikirkan Belga Dengan skor 1-0 tersebut Ini semakin menegaskan Perancis tidak memiliki ketajaman Di lini depan Sehingga pelatih Didi de Chamb Harus cepat mengoreksi Kelemahan di lini depan ini Kemandulan dalam mencetak gol Menjadi salah satu titik lemah Perancis Walaupun Di belakang dan tengah Sangat baik sekali Dan ini Perancis tertolong Dengan penampilan dari Lini belakang dan tengah yang sangat solid Tetapi kalau Mereka tidak memperbaiki Lini depan Untuk bisa lebih produktif Perancis akan sulit Untuk bisa melaju sampai semifinal Bahkan final dan juara Sama dengan Portugal Portugal juga Lolos ke delapan besar Setelah ditahan Imbang kosong-kosong Tanpa gol oleh Slovenia Bahkan Slovenia baru tersingkir Lewat adu penalti Dengan skor 0-3 Dan Portugal beruntung Dengan 3 gol Lewat adu penalti Mereka akhirnya memastikan diri Lolos ke delapan besar Nah pertemuan dua tim ini Juga tentu akan sangat menarik Sama dengan Tua rumah Jerman bertemu Spanyol nantinya Dan berikut Inggris Inggris akan menghadapi Swiss Tim yang menyingkirkan Juara bertahan Italia Inggris juga hampir sama Persis kondisinya Dengan Perancis Walaupun Inggris memiliki Ada 4 pemain Penyerang yang sangat produktif Di klubnya Tetapi di tim nasional Mereka belum memperlihatkan Taringnya Atau produktifitasnya Kecuali Jude Billingham Pemain yang memperkuat Real Madrid Spanyol Namun Harry Kane Juga Phil Foden Juga Bukayosaka Belum memperlihatkan Permainan maksimal Ketika mereka bermain Untuk klub masing-masing Dan ini Lampu kuning bagi Inggris Kalau mereka mau lolos Ke semifinal Mereka harus Lebih Produktif Dan lebih Kooperat Lebih berkoordinasi Dalam kerja sama tim Karena bagaimanapun Ya Pemain-pemain Inggris Kompetisi yang matang Besar Lewat kompetisi yang ketat Di Liga Inggris Ini tentu lebih baik Dari pemain-pemain Swiss Namun koordinasi Permainan Swiss Lebih baik dari Inggris Nah Inggris harus Memperbaiki Kelemahan ini Koordinasi permainan mereka Harus Lebih matang lagi Lebih solid lagi Kalau ini bisa Diperbaiki oleh Pelatih Gerard Southgate Maka Inggris Bisa dengan mudah Menyingkirkan Swiss Nantinya Tetapi kalau mereka Tidak juga Memperbaiki Koordinasi permainan Tertama di lini tengah Dan lini belakang Yang menjadi kelemahan Inggris Inggris bisa Saja Tersingkir nantinya Oleh Swiss Di Delapan Besar Dan Belanda Beruntung Mereka Melaju Ke Delapan Besar Dan tidak bertemu Austria Lawan yang mengalahkan Mereka dengan skor 2-3 Di Babak penyisian grup Karena Austria Semalam sudah Disingkirkan Turki Dan kalau Belanda Menghadapi Turki Peluang Belanda Mungkin lebih baik Untuk bisa Melaju Ke babak semifinal Dan bagi semua Rekan sahabat Rai SokerTV Ingat Bola itu bulat Giring terus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.